Pemirsa Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni meninjau langsung ke lokasi pengerjaan baik infrastruktur jalan maupun irigasi. Pako Pagar Alam ingin memastikan pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Pagar Alam dikerjakan dengan baik. Pako Pagar Alam Pako Pagar Alam dari daftar paket sebanyak 14 pengerjaan infrastruktur jalan yang tersebar di lima kecamatan. Proyek tersebut yakni Jalan Puyang Atung Bungsu di Kecamatan Dempo Selatan, Jalan Pesirah Jemair Kecamatan Dempo Tengah, Jalan Pratu Bahmin Kecamatan Pagar Alam Selatan, Jalan Air Betung Kecamatan Pagar Alam Utara, dan Jalan Abdul Rohman Talang Darat Kecamatan Dempo Utara. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan peninjauan proyek infrastruktur ini baik jalan maupun irigasi merupakan prioritas pembangunan. Untuk pengerjaan jalan dan irigasi sudah cukup baik dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa titik kemarin yang sempat saya pinjau dan saya ingin memasihkan bahwa dalam pembangunan Pasoto tersebut 100% karena tinggal beberapa hari lagi. Dan anggota dari semua yang saya lihat kemarin sudah 100% dan pras-pras yang dibangun cukup baik. Juga jalan-jalan, kemarin saya sempat lihat jalan yang di Morsiban sampai ke Banjung Tari. Pembangunan infrastruktur diharapkan bermanfaat bagi perekonomian di Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Yudhifah Iman, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.